Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendaegunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, Surat Edaran Peneriman CPNS Jelur Umum akan dikirim dalam waktu dekat ini. Karena itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Ihwan Ridwan, belum bisa memberikan informasi terkait kriteria tenaga CPNS apa saja yang dibutuhkan. Untuk itu, pihaknya akan mengirim surat ke organisasi perangkat daerah untuk mengetahui formasi apa saja yang dibutuhkan. Sehingga bisa dipersentasikan kepada Gubernur Riau. Ya, itu kemarin Pak Mempan ngasih tahu nanti akan dibikinnya surat edaran. Tapi dapat bocoran kemarin katanya umurnya 35 batasnya, 35 tahun dalam waktu dekat edaran akan dikeluarkannya. Kita belum lihat ini, belum lihat formasi kan. Kan nanti kalau memang surat itu datang, kita nanti kirim surat ke OPD, nanti apa saja yang dibutuhkan, nanti kita presentasi depan Gubernur. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi saat dikonfirmasi soal penerimaan CPNS mengatakan, penerimaan CPNS harus sesuai kebutuhan, misalnya soal tingkat pendidikan dan spesifikasi jabatan. Fresibo Salayonda dan Randi Saputra melaporkan.